Inspiring hope in children through education April, May, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Wah, tidak terasa 2020 ini sudah hampir habis Dan ternyata banyak waktu dihabiskan di rumah Padahal sudah kangen sekali ingin ketemu dengan teman-teman yang bermain di luar sana Hai, halo adik-adik Indonesia yang hebat Bagaimana kabar kalian dan kabar tahun 2020 kalian? Apakah menyenangkan atau bahkan sebaliknya? Sangat membosankan? Nah, halo Kak Aziz Selama berada di rumah, selalu melakukan kegiatan yang positif dan kegiatan yang produktif Atau kegiatan yang bermanfaat Sehingga Kak Aziz tidak pernah merasa bosan selama berada di rumah Nah, adik-adik Selama tahun 2020 ini, kalian pasti tahu ya Bahwa 2020 ini bisa dikatakan tahun yang menyedihkan Kenapa demikian? Karena memang selama di tahun 2020 ini Kita hanya mendengarkan berita-berita yang menyedihkan Di antaranya, bertambahnya jumlah pasien COVID Kemudian kita bekerja dan belajar hanya bisa dari rumah Yang ketiga, ekonomi kita saat ini menurun loh Dan yang keempat, mungkin sebagian dari kita Banyak rencana-rencana yang sudah direncanakan Artinya tetap ada gara-gara pandemi Sehingga kita hanya bisa berada di rumah Nah, ini kan sangat membosankan ya Nah, adik-adik Tapi, ada beberapa kegiatan loh Yang bisa kita lakukan untuk mengusir rasa bosan selama kita berada di rumah Yuk, kita simak, bye-bye Yang pertama, belajar memasak Memasak adalah hal yang sangat menyenangkan Kita bisa mencicipi hasil makanan kita Dan jika enak, kita bisa juga menjualnya loh Wah, selalu menyenangkan Ternyata, belajar memasak juga dapat menghasilkan uang ya Yang kedua, berkebun Kegiatan yang satu ini Selain mengusir rasa bosan Kegiatan ini juga dapat menyehatkan tubuh kita loh Kenapa demikian? Karena berkebun yang dilakukan di luar rumah Akan sering mendapatkan jenar matahari Dan jenar matahari di pagi hari Itu dapat menyehatkan pada tubuh kita Karena manfaatnya dapat menjaga daya tahan tubuh Yang ketiga, mendekorasi ruangan rumah Adik-adik, barangkali ada yang bosan dengan ruangan rumah kita Nah, sekarang kita bisa lakukan ini dengan keluarga Kita bisa mendekor ruangan kita Sehingga menjadi lebih baru atau berbeda dari yang sebelumnya Suasana ruangan yang baru Akan membuat kita lebih betah dan nyaman tinggal di rumah Oh ya, kegiatan mendekorasi ini Juga dapat melatih kreativitas visual kita loh Yang keempat, piknik di rumah aja Adik-adik, selama masa pandemi ini Pasti kita berpikiran bahwa kita tidak bisa piknik lagi Ternyata, piknik juga bisa dilakukan dari rumah loh Kita bisa mengajak anggota keluarga kita Untuk piknik di halaman rumah kita Dengan cara mungkin memasang tenda dan lain sebagainya Nah, selain aman Piknik ini juga dapat menghemat biaya Waktu dan mencegah penuluran COVID-19 Yang kelima, membaca buku Membaca buku dapat menghilangkan rasa bosan kita Selama berada di rumah Membaca buku juga dapat menambah wawasan pengetahuan kita Dan juga menambah banyak kosa kata pada diri kita Nah, buku yang bisa kita baca juga bervariasi Kita dapat memilih buku bacaan sesuai yang kita inginkan Atau yang kita sukai Di antaranya, ada buku novel, biografi, cerita rakyat, dan lain sebagainya Yang keenam adalah berolahraga Berolahraga Adik-adik tentu sudah tahu ya manfaat berolahraga Ya, betul sekali Berolahraga dapat menyehatkan tubuh kita Ingat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat Seperti kata pepatah yang menyatakan bahwa Mensana Incorpore Sado Oleh karena itu, sempatkan olahraga walaupun sebentar saja ya Nah, jadi bagaimana adik-adik? Seru dan menantang sekali kan kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah bersama keluarga Nah, sekarang coba adik-adik unduh atau download Gabar tantangan kegiatan seru di rumah yang ada di deskripsi di bawah ini Lalu jangan lupa untuk membagikan hasilnya dengan cara Tag atau tandai akun media sosial Wijaba Di Instagram, at Wijaba Pendidikan Atau bisa juga di Facebook, Wijaba Pendidikan Hari Minggu bertamung di rumah Bu Asi Sampai ketemu dan terima kasih Sub indo by broth3rmax